Oke lo semuanya, balik lagi di channel gue, Arief Raff ya Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas konten terbaru dari Hongkai Star Rail Yaitu Simulate Universe Swarm Disaster Kita langsung coba aja masuk ke Simulate Universe-nya dulu Jadi untuk Swarm Disaster tuh kalian sudah bisa lihat Ataupun kalian bisa langsung mainkan ya Dia ada di tengah-tengah ini dan ini merupakan event yang permanent ya Jadi dia bukan bagian dari dunia-dunia disini ya Dari 21 sampai 7 ini Melainkan dia ini berbeda ya Dia ada sendiri gitu ya Jadi ini dinamakan Swarm Disaster ataupun Bencana Swarm gitu kan Oke, pertama gue jelasin dulu dari kontennya ya Dia ada 5 difficulty dari difficulty 1 sampai 5 Yang menurut gue untuk difficulty 1 sampai 3 kalian bisa langsung kerjanya Ataupun menyelesaikannya Dan menurut gue ini cukup menantang sih ya Kalau misalkan difficulty 1 sampai 3 ya oke itu kalian mungkin bisa gitu ya Tapi difficulty 4 sampai 5 waduh itu Kalian bisa lihat sendiri ya difficulty 5 itu tingkat kesulitannya itu Menyiksa boy busa itu lebih ke ini sih kayak kena mental gitu ya Tapi untuk hadiahnya worth it ya kalian bisa mendapatkan 120 ya Dari difficulty 1 sampai 5 Jadi kalian bisa mendapatkan sampai 600 Stellar Z ya dari sini ya Ini cukup oke sih menurut gue Dan kalian juga bisa mendapatkan untuk gacha di banner standar Ini 2 itu di difficulty 4 juga dapat 2 dan itu menurut gue cukup oke Selain itu kalian juga bisa mendapatkan untuk relic remains ya Ataupun kalian yang mau scam box gitu ya untuk relicnya dan ini cukup oke Selanjutnya gue bakal bahas untuk bencana Swarm ini Mungkin kalian masih banyak yang bingung gitu kan Ini cara ngebukanya bagaimana Nah sebenarnya untuk ngebukanya itu di awal kalian sudah dikasih tahu Kalau misalnya kalian mau ngebuka salah satu pet gitu kan Misalkan gue mau buka preservation Kalian bisa lihat aja disini Terbuka dengan cara melewati permukaan 2 ya Itu permukaan 2 itu saat kalian bermain Ada di bagian kayak ruangan 1, 2, 3 Nah itu permukaan dinamakannya Nanti gue kasih gambar disini ya Dan itu ada namanya permukaan 2 Lalu selanjutnya Permukaan 2 saat point preservation pada jejak interrelasi mencapai 8 Oke sekarang kalian baca jejak interrelasi Jejak interrelasi ada di bagian sini ya Jejak interrelasi Dan itu kalian bisa ke bagian tadi kita preservation Dan ini di level 8 ya Jadi kalau misalnya itu kalian harus sampai di level sini Baru kalian mendapatkan bencana Swarm tadi ya Dimana disini juga kalian bisa mendapatkan Stellar Jet ya Disini ada 12 biji Jadi total kalian bisa mendapatkan sampai 1200 Stellar Jet ya Kenapa disini 13 ya Karena 13 ini gak dapat Stellar Jet Melainkan kalian bisa mendapatkan self-model yang resin ya Dan ini cukup oke Ini bahkan lebih worth it daripada Stellar Jet ya mungkin ya Bagi MiHoYo atau playoffers gitu Tapi menurut kita kan gacha adalah nomor 1 gitu Ya tapi selain itu Kalian bisa mendapatkan semua ini ya Dengan cara menyelesaikan semua syaratnya Ya kalian tinggal ngeliat aja disini ya Terbuka dengan cara melewati permukaan 1 Saat point destruction mencapai 5 gitu ya Jadi kalian bisa lihat dulu ya Kalian ke bagian jejak interrelasi Dan kalian lihat ya level kalian ini misalkan Jadi intinya itu Kalau misalnya kalian mau ngebuka semua efeknya Ataupun buffnya gitu ya Kalian sering-sering mainin aja Kalah gak apa-apa Ulang-ulang gak apa-apa Terus aja Soalnya semakin sering kalian bermain itu Untuk efeknya itu semakin bertambah ya Contohnya disini gitu ya Nah disini kan kalian meningkatkan break efek Kompensasi merelakan gitu kan Peningkatan DOT Dan itu cukup banyak banget buffnya Nah ini buffnya dari mana Untuk mendapatkan cepat ini Dari jalan Pathfinder ya Dan ini juga kalian bisa ngedapetin Secara jet ya Disini ada 24 Ini mirip kayak Tree yang di awal itu Mirip kayak ability tree Tapi ini berbeda ya Ini swarm disasternya gitu Ini kalian bisa ngebuka ya Dengan cara syarat juga gitu kan Contohnya di awal Kalian harus mengumpulkan 750 Fragmen itu kan Cosmin fragment Dimana itu kalian ya Mainin terus aja Gue sampai dua kali baru Ini ngedapetin gitu Dan disini kalian lihat ya Ini ngedapetin Dua nihiliti Dan juga satu Preservation Yang dimana itu Untuk ngebuka ini Jadi nihiliti gue dua nih Untuk preservation satu Jadi menurut gue Semakin sering kalian bermain Jadi semakin terbuka ini Dan yang kedua Kalau misalnya itu Kalian bisa ngebuka yang ini Dengan cara menyelesaikan Total 6 zona pertempuran Jadi di setiap-setiap nanti Di kontennya Ada tempat-tempat itu ya Itu mirip kayak Mileniverse yang awal gitu Tapi ini tampilan aja Berbeda gitu kan Jadi kalian harus Memasuki zona pertempuran Hingga 6 kali Untuk ngedapetin Pet ini gitu ya Plus kalian bisa ngedapetin 20 stela jet Total Total disini ada 24 Yang dimana itu Kalian bisa ngedapetin Sampai 480 stela jet Nah ya Lalu Kalau misalnya kalian mau ke bawah sini Kalian harus ngebuka yang sampingnya dulu ya Jadi gak bisa kalian lompat gitu Udah ngebuka yang samping Langsung kesini Enggak ya Kalian harus ngebuka yang sini Di sini kalian baca juga Untuk syaratnya Memperoleh total 10 blessing Yang sudah diperkuat Jadi gue jelasin dulu Untuk 10 blessing ini Bukan yang kalian perkuat Dari hertanya Jadi melainkan Kalau misalnya kalian Selama lawan musuh Kan mendapat blessing gitu ya Nah kalian baca Ada gak blessing Yang sudah di enchance Ataupun sudah di upgrade Nah kalian pilih itu Kalian bakal ngedapetin ini Dan disini cukup oke sih menurut gue ya Untuk konten terbaru ini Walaupun memang susah Tapi ya oke aja Karena kita ngedapetin Total itu sehingga 400 Total itu hingga 4500 stela aja Dan itu cukup oke sih menurut gue sih Oke dan selanjutnya Kalian bisa aktifkan ya Dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan gitu Untuk kalian ngedapetin Level-level Level-level disini ya Kayaknya ada hand 2 Abundance 2 Dan disini ada Elation ya Destruction Untuk ngebuka ini gitu ya Untuk efeknya tuh Kalian bisa Ya Dapetin stela jet Plus kalian ngedapetin buff juga disini Dan menurut gue cukup oke sih Oke selain itu Indexnya ada yang baru ya Dari eventnya Dari bagian event Ada baru ya Kayak gini Bantuan night of beauty Panduan suara luar akasa gitu kan Lalu ada juga yang lainnya ya Ada yang baru gitu Kalian bisa buka aja Dan ini menurut gue cukup oke Dan banyak pilihannya Plus kalau misalnya kalian sudah mendapatkan semua ini Mendapatkan event yang terbaru Ataupun Ya event-event ini Kalian bisa ngedapetin 30 stela jet Lagi tambahan lagi Boleh untuk kalian gitu kan Untuk gacha gitu Menurut gue cukup oke Selain itu ada benda langka juga yang baru ya Seperti ini Full mark gitu kan Ada man-made Masih banyak sih sebenarnya yang baru ya Walaupun gue juga belum dapet semua Ya masih banyak Perlu gue jelajahi gitu Menarik sih untuk swarm disaster ini ya Ini mirip kayak Swarm disaster yang lama gitu Jadi kalian harus sering-sering main Ini kalian analogiin aja Kalau misalnya kalian bermain di awal gitu ya Jadi kayak awal-awal main simulator kan Susah banget gitu kan Gak bisa ngelewatin Tapi Tiring waktu kalian mainin gitu kan Ya lama-lama gampang gitu Jadi gimpil gitu ya Seperti ini ya Ini ada yang baru nih Gigi gini ya Dan ini ada juga Untuk efeknya itu sangat membantu gitu Oke mungkin dari kalian yang bingung gitu ya Untuk Padnya yang bagus Milih apa ya Di sini gue jelasin dulu Untuk padnya ini Tampilannya seperti ini ya Kalian bisa ngeliat Kalau misalnya kalian bingung gitu Logonya bisa dibawa Dan ini ada Pad terbaru ya Yaitu propagation Yang dimana ini Kalian harus menyelesaikan Semua Semua bencana swarm ya Jadi kalian harus menyelesaikan Semua kontennya gitu Sampai sudah kebuka semua Baru propagation ini Bakal kebuka Yang dimana Itu juga bakal berpengaruh Di simula universe Yang seperti biasa Untuk pad propagationnya Bakal kebuka juga gitu kan Nah yang menarik Dari konten terbaru ini From disaster ini Dari setiap pad ini Kalian bisa gabungin Dengan pad lainnya Nah kalian penasaran kan Kayak mana gitu kan Oke kalau misalnya ini Gue pilih abundance ya Kita pilih abundance Dan di sini ada Dadu interrelasi Yang dimana ini Seperti apa ya Efeknya gitu kan Ataupun buffnya gitu Untuk ke konten Ataupun permainan kalian gitu kan Nah ini kita ke bagian Pad resonance Ini mana Ini kalian baca ya Kalau misalnya kalian mau milih Pad apapun Setelah peroleh 3 blessing abundance Dapatkan 3 blessing nihility Plus 3 blessing propagation Untuk mengaktifkan Masing-masing resonance Interplay Yang terkait Apa ya Untuk resonance itu apa gitu Kalian bisa baca ke bawahnya Di sini Di sini Kalau misalnya abundance plus nihility Setelah melancarkan Pad resonance Meningkatkan 15% weakness break efficiency Dan 50% break effect Seluruh rekan tim Selama 2 giliran Efek ini dapat Ditumpuk Efek ini dapat ditumpuk Hingga 2 kali Dan itu ya Nah itu untuk nihility Dan abundance Coba kita baca Dan abundance Dan propagation Setelah karakter menerima Pemulihan HP Dari pad resonance Jika pemulihan yang diterima Melebihi max HP Maka akan memulihkan 1 point skill Efek ini dapat dipicu Maksimal 1 kali Pada pelancaran pad resonance Setelah efek yang dipicu Damage yang diakibatkan Seluruh rekan tim Akan meningkat 30% Selama 2 giliran Efek ini dapat ditumpuk Hingga 2 kali Dan ini menurut gue cukup oke Jadi Kalau misalnya kalian sudah tahu Cara dari pad resonance ini Jadi kalian baca dulu ya Kalian mau pakai pad apa Kalian baca ya Dia gabungin dengan apa Menurut gue ya Kalau misalnya kalian dapat Pad yang Selain abundance gitu Tapi ada Untuk resonance ya Kalian Menurut gue Prioritasin untuk Dapetin aja dulu Misalkan Gak ada abundance nih Tapi ada nihility Kalian ambil aja nihility Ataupun Gak ada abundance Tapi ada propagation Ya ambil aja propagation dulu gitu kan Untuk mendapatkan Resonance nya Dan itu menurut gue Cukup ngebantu banget sih ya Dan itu gak hanya abundance Kita ke hand ya Di hand juga ada ini 13 hand Abundance Plus Election gitu kan Jadi untuk mendapatkan efeknya Plus Damage gitu kan Ya menurut gue cukup oke sih Untuk konten sekarang Dan menurut gue cukup seru gitu ya Oke jadi bagaimana menurut kalian ya Mengenai Simulian Universe Swarm Disaster Ya menurut gue Cukup fresh untuk kontennya Dan Ya memang susah-susah dikit Gak apa-apa ya Karena masih awal gitu kan Nanti kalau misalkan seterusnya Kita mainin terus gitu kan Kalian gak apa-apa gitu Untuk kalah ngulang kalah ngulang Ya gak apa-apa kan Untuk mendapatkan Apa ya Untuk mendapatkan Buff nya juga Itu perlu kalian Terus-terusnya main gitu kan Gak hanya sekali main Langsung menang gitu Gak mungkin gitu ya Jadi menurut gue sih oke-oke aja Untuk saat ini Ya gue cukup kuas gitu ya Untuk Swarm Disaster ini Dan cukup seru sih Kemarin juga di live gue Udah mainin Tapi masih difficulty 1 Ya oke-oke aja sih Untuk Swarm Disaster ini Oke jadi Semoga membantu Dengan adek video ini Kalian masih bingung gitu kan Untuk mendapatkan Swarm Disaster Ataupun mengumpulkan jejak Interrelasi ini Semoga membantu Dengan adek video ini Kalau misalkan suka dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa lagi Di video-video gue selanjutnya Bye-bye